Halo sobat hidup, kembali lagi dengan saya di Benandu Nah kali ini saya akan Men-service motor standar Ini motornya Siapa itu Motor Motor saudara sendiri Ini mau saya service Keluar ini berikut-berikut Nah ini mari kita bongkar Untuk bongkarnya Kita cukup bongkar yang sebelah sini Dashboard sama Ini Ini di kendori semua bautnya Biar ini bisa terbuka Baut sepuluhan itu bisa terlepas Oke Langsung aja kita bongkar Nah sudah nampak seperti ini Langsung aja kita bongkar throttle-nya Langsung kita bongkar throttle ini sama manifold-nya ya Ini kita lepas Untuk Selang bensin-nya Udah kita lepas ya Kita lepas Ini nanti kita lepas Jangan lupa dilepas Soalnya Soalnya nanti Kita akan Menarik throttle-nya Dan ini tetap ikut body ya Nggak ikut throttle Seperti ini ya Kita lepas dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mari kita bersihkan ya jadi seperti ini posisi throttle kita buka dulu ini atau 8 biar supaya mudah nanti kita sempat-sempat pakai carbo cleaner terus ini untuk injektornya injektornya seperti ini ya ini total lubangnya ada 6 ini gak boleh kalian kur atau gak boleh kalian tusuk supaya besar ya ini harus seperti standar seperti ini kalau kalian pengen janji injektor ganti yang ini injektor yang agak besar CC nya jangan dicobros ya gak boleh kita cabut dulu ini karena takutin nanti molor langsung aja kita semprot-semprot selamat menikmati selamat menikmati panas gitu panas gitu panas gitu panas gitu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk karet kecilnya jangan lupa, coba yang tidak bocor, kita pasang. Kalau kalian membukanya yektor itu agak susah, bisa kalian kasih stempad atau grease untuk pemasangannya, biar nanti kalau kalian buka lagi itu agak mudah. Nah, sekarang kita lanjut bongkar full pump. Untuk full pumpnya cara bongkarnya mudah ya, tempatnya enggak begitu ribet. Jadi nanti kalau pengganti kalau penggantian filter, tinggal buka 4 baut dan cover penutupnya itu cuma 2 baut sama 1 buah klem-kleman. Kita buka full pumpnya. Kita cek saringan udaranya, kita cek saringan udaranya apakah layak pakai atau tidak layak. Nah, seperti ini kondisinya ini udah nggak layak pakai sih, sebetulnya minta diganti, cuma karena seperti tadi, kabar baiknya belum ada, kita pakai dulu lah. Sementara untuk selamanya, nah kita coba semprot pakai karbo cleaner sambil diperes-peres, atau kalau kalian punya kompresor, bisa kalian semprotkan. Untuk pelepasan itu, untuk saringan full pump, kalian cukup putar saringannya, terus kalian lepas, udah gitu aja, mudah kok. Ya, setelah dirasa sudah bersih, kita kembalikan ke dalam tanki sesuai posisi awal ya, soalnya filter full pump itu bisa dibalik. Kita sesuaikan posisi awal, supaya nggak ribet dan langsung bisa dipasang. Ya, setelah itu kita lanjut pasang throttle body sesuai posisi awal, dan jangan lupa untuk memasang kabel atau sentring gasnya terlebih dahulu, karena biar nggak kesusahan kita nanti kalau terlanjung pasang throttlenya. Kita pasang dulu untuk sentring gasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!